Oke, di video kali ini aku akan membahas hukum yang kita sebut dengan hukum gai rusak. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soalnya ataupun persamaannya seperti apa, aku ingin bahas dulu konsep dibalik hukum gai rusak ini. Jadi, kalau misalkan aku punya suatu kontainer, nah, kontainer ini adalah tempat beradanya gas atau tempat menyimpan gas kayak gitu. Jadi, di sini katakanlah ada molekul-molekul gas kayak gitu ya. Dengan anggapan bahwa kontainer ini bersifat rigid atau kaku, artinya apa? Artinya kontainer ini volumenya tidak berkurang ataupun tidak bertambah ketika diberikan panas. Kenapa kayak gitu? Karena aku akan memberikan panas terhadap nih, terhadap kontainer ini kayak gitu. Oke, ketika aku berikan panas pada kontainer ini, molekul-molekul gas ini akan mendapatkan yang kita sebut dengan energi kinetik yang menyebabkan gas ini bergerak lebih cepat gitu. Lebih cepat menumbuk di ninding-ninding kontainer ini kayak gitu ya. Nah, ketika gas ini menumbuk di ninding-ninding kontainer ini, tumbukan yang dihasilkan oleh gas-gas ini akan disebut dengan tekanan. Akhirnya apa? Keluarlah hukum pegawai rusak apabila volumenya ini konstan, kita menganggap ini konstan ya volumenya, maka yang terjadi adalah tekanan akan selalu berbanding lurus ya, ini berbanding lurus dengan temperatur. Artinya apa? Ketika temperatur yang ada di sini aku tambah, maka tekanan yang dihasilkan itu semakin besar. Aku ulangin. Kalau misalkan P-nya ini aku tingkatkan, maka konsekuensinya temperaturnya juga naik. Atau sebaliknya temperaturnya aku naikkan, tekanannya itu semakin bertambah. Dari mana aku tahu tekanannya semakin bertambah? Dengan semakin banyak jumlah tumbukan yang terjadi di kontainer ini. Kayak gitu. Jadi semakin banyak collision yang terjadi, atau tumbukan yang terjadi, maka menyebabkan tekanan itu semakin besar. Kayak gitu ya. Nah, makanya, karena kita tahu bahwa tekanan akan berbanding lurus dengan temperatur, kayak gitu. Kalau kita ibaratkan dalam sumbu X, Y, sumbu X-nya itu misalkan kita sebut dengan temperatur, dan sumbu Y-nya kita sebut dengan tekanan, maka garisnya akan linear seperti ini. Karena apa? Karena mereka itu berbanding lurus. Jadi kalau misalkan dimasukkan nilai temperaturnya berapa, maka tekanannya akan berapa. Misalkan, kalau temperaturnya mulai dari 3 derajat Celcius, tekanannya di misalkan 2 ATM. Kalau misalkan dinaikkan jadi 5, maka ini akan naik gitu. Di mana Celcius mungkin akan menjadi 6 ATM misalnya. Jadi dia semakin bertambahnya temperatur, akan semakin naik. Tekanannya yang disimulkan dengan, kalau dilihat dari kejadian ini, collision, tumbukan yang terjadi di dini-dinding kontainer itu, akan semakin banyak terjadi. Nah, dari situ, keluarlah persamaan, gaya lusak. Jadi persamaan itu, P1, tekanan yang pertama, dibagi, temperatur yang pertama, sama dengan, P2, dibagi dengan T2. Jadi tekanan yang pertama, dibagi dengan temperatur yang pertama, kemudian, sama dengan, tekanan yang kedua, dibagi dengan, temperatur yang kedua ini, kita sebut dengan hukum dari, gaya lusak. Nah, kalau misalkan ditanya, dis pengaplikasinya sehari-hari, itu di mana? Nah, kita bisa melihat nih, ketika kita punya pot nih misalnya. Kalau kita punya, sedang, memanaskan, air nih misalnya, dalam suatu pot. Ya, misalkan ini air, dalam suatu pot. Terus potnya nih, kita tutup. Kayak gitu. Kita tutup. Nah, di sini, kita panaskan, kita kasih heat. gitu. Ketika kita panaskan, maka, air ini, akan, menguap. Kayak gitu ya. Jadi, semakin, kita panaskan dengan suhu yang lebih tinggi, misalnya, atau suhu yang kita naikkan, maka semakin banyak air yang menguap. Nah, tekanan itu, dari kasus ini, akan kelihatan, ketika kita tambahkan terus suhunya, suhunya, maka, sewaktu-waktu, tutup yang ada di pot ini, ya, tutup potnya ini, akan apa? Akan, terlepas. Bisa jadi, karena tekanannya yang begitu besar. Dari situ, kita bisa menyimpulkan bahwa, oh, ketika, di air yang ada dalam pot itu dipanaskan, semakin tinggi suhunya, maka tekanannya akan semakin, luar biasa, yang menyebabkan potnya itu, bisa terjatuh, tutupnya ya, tutupnya itu bisa terjatuh. Di situ lagi, konsep dari tekanannya itu, seperti apa? Kayak gitu. Oke, kalau sudah, mengerti tentang konsep dari hukum gaya lusa ini, aku akan coba, bawa ke contoh-contoh soalnya. Nah, sebagai tambahan informasi dari kalian, tekanan itu, biasanya nanti, satuannya itu bisa, ATM, bisa, sorry, ATM ya, atmosfer, kayak gitu. Atau bisa, kilo pascal, PSI, kayak gitu. Nanti kita lihat dalam contoh soal seperti apa. Nah, kalau temperatur, itu dia harus ke dalam Kelvin. Nah, ketika kita ingin mengkonversi, misalkan kita dikasih suhunya Celsius nih, yaudah, berarti, kita tinggal menggunakan, suhu dalam, temperatur dalam Kelvin, itu, suhu dalam Celsius, kita tambahkan dengan 273. sesimpel itu ketika kita ingin mengkonversi, dari Celsius ke Kelvin. Kayak gitu ya. Nah, kita masuk ke contoh soal yang pertama nih. Tekanan gas, dari sebuah kontainer yang bersifat rigid, adalah 120 kilopascal, pada 240 Kelvin. Berapa tekanan, ya, berapa tekanan yang baru, apabila temperatur, menjadi, 600 Kelvin. Oke, kita langsung bisa menggunakan persamaan ya, yaitu, P1, pertama kita data dulu, P1-nya berapa? Oh, P1-nya itu, 120 KPA. Kita data dulu, nanti baru kita masukin persamaan ya, gitu ya. T1-nya berapa? Disini kita udah dikasih tahu, 240 Kelvin. Kemudian, P2-nya, nah, P2-nya, itu yang ditanya, ya kan? Ini yang ditanya. Kan berapa tekanan yang baru? Kemudian, T2-nya, ini itu 600 Kelvin. Oke, tinggal kita masukin persamaan ya, P1 over T1, P2, dibagi T2. Oke, pengajaran seperti apa? Masukin aja, 120 kilopascal, bagi 240 Kelvin, sama dengan, ini kita misalkan dengan P2, karena ini yang ditanya, 600 Kelvin. Oke, yang paling penting, ketika kita ingin melakukan pencoretan, ya, tekanan, ataupun suhu, ataupun temperatur ya, itu harus, muatannya itu, sorry, kalau muatan, satuannya, satuannya itu sama, jadi Kelvin sama Kelvin, jadi ini bisa dicoret, kira-kira kayak gitu. Nah, jadi pertama ini kita bagi dulu kan, atau kita mau, bagi dari atas ke bawah, 120 dibagi 240, ini aku bisa coret, ini itu 1, ini itu 2, ya kan, berarti, 600, ini kalau aku bagi 2, menjadi 300. nah, berarti tekanannya, itu, ini aku kali silang, 300 kilopaskal, ini adalah P2-nya. Oke, kalau kalian mau, coba cara yang, bersifat logika juga boleh. Gimana this? nah, kita tahu bahwa, suhunya ini, 240 Kelvin, ini itu kan, akan menjadi 600 Kelvin. Nah, sekarang kan logikanya, kalau misalkan, suhu naik, temperatur naik, maka tekanan juga naik kan, maka, 120 KPA, ini itu, berapa? nah, di sini kita tinggal cari, 600, kalau kita bagi 240, itu 2,5. Iya kan? nah, tinggal berarti ini, juga dikali 2,5. Kenapa? Karena dia berbanding lurus tadi ya. Nah, 120, dikali 2,5, itu tuh 300. Nah, jadi, boleh pakai cara, rumus boleh pakai cara logika seperti ini. Tapi kalau logika seperti ini, seringkali kayak gini nih, pembagian kan misalkan, oke kalau pembagian itu, pengkalinya itu bulan. Jadi, 600 dibagi 240 itu bulat. Kalau koma kayak gini kan, akan menjadi repot. Lebih gampang kalau kita menggunakan persamaan seperti ini. Kayak gitu ya. Nah, itu soal yang pertama. Sekarang soal yang kedua nih, tekanan band dari suatu mobil, adalah 30 PSI. Nah, di PSI ini juga, tekanan, satuan dari tekanan. P1, berarti 30 PSI. Nah, pada 30 derja Celcius langsung, temperatur yang pertama, kita harus konversi dia menjadi Kelvin. 30 ditambah 273. 30 ditambah 273, itu kan hasilnya 303 ya. Nah, 303 Kelvin. Nah, di P2-nya, berapa tekanan yang baru? Oke, ini yang ditanya. Berarti, T2-nya ada nih. Itu, meningkat menjadi 60 derja Celcius. berarti 60 ditambah 273. Seperti biasa, kita harus konversi mereka semua ke dalam Kelvin. Oke. Nah, ini hasilnya 333 Kelvin. Setelah itu gimana, yaudah, langsung aja, masukin persamanya P1, dibagi T1, P2, dibagi T2. Nah, P1-nya itu 30, PSI, bagi dengan 303 Kelvin. Oke. Kemudian, P2-nya yang ditanya, bagi dengan 333 Kelvin. Ini coret, coret, satuannya harus sama. Ingat. Baru, kayak gini itu kan, 333 dikali 30, dibagi 303. Nah, ini akan hasilnya nanti P2-nya. Yaudah, 333 dikali 30, dibagi 303, itu hasilnya adalah 32, 97 PSI. Berarti kanan dia satuannya, PSI ya. Nah, itu untuk soal nomor 2. Kita sekarang ke soal yang terakhir. Nomor 3, tekanan gas menurun dari 820 mmHg, pada 80 derja Celcius, menjadi 95 kilopaskal. Berapa temperatur dalam Celcius yang baru? Nah, di sini kita notice bahwa ada perbedaan satuan. MMHg, mmHg, dengan kilopaskal. Nah, kalau misalkan kita ingin menggunakan persamaan P1 bagi T1, sama dengan P2 bagi T2, itu satuannya harus sama. Kalau temperatur Kelvin-Kelvin, ya kalau tekanan ya harus sama. Di sini terserah, either kita konversi dari KPA ke MMHg, atau dari MMHg ke KPA. Nah, di sini aku akan memilih mengkonversi MMHg ke KPA. Kenapa? Tekanan gas menurun. Berarti kita bisa menge-simplukan bahwa 820 mmHg, karena tekanan gas menurun dari 820 mmHg, maka 820 ini lebih besar daripada 95 KPA. Kenapa? Karena dia menurun. Jadi nanti konversinya lebih enak aja, kayak gitu. Oke, nah, yaudah, pertama-tama kita konversi dulu, tapi di sini ingat, kita notice bahwa pertanyaannya dalam Celsius nanti ya. Akhirnya, kita ditanya suhunya, nanti kita suhunya dapat dalam Kelvin, nanti dari Kelvin kita ganti ke Celsius. Oke, seperti apa cara kerjanya? Nah, kita coba bareng-bareng. Pertama, aku ingin konversi dulu nih. Karena aku ingin mendata P1 ya. P1 kan yang 820 mmHg ini, tapi aku ingin konversi dia dulu. Gimana cara konversinya? Ya, teori jendela. Nah, 820 mmHg dikali, nah, kita tahu bahwa dalam 101,3 KPA itu adalah 760 mmHg. Jadi ketika kita ingin mengkonversi, pembilang sama penyebutnya itu harus ada yang sama. Supaya apa? Supaya kita bisa cancel ini. Cepret. Cepret. Jadi, yang di atas yang ini, ini tuh yang ditanyakan, yang ingin kita cari. Yang ingin kita cari, oh, dalam setuan KPA, yaudah berarti 101,3 KPA itu 760 mmHg. Yaudah tinggal konversi kan. Nah, dari sini kan kita akan mendapat nih P1-nya dalam KPA. Yaudah, pertama, terserah mau kita bagi dulu atau mau kita kali dulu dengan 101,3 itu terserah. 820 dibagi 760. Itu kemudian dikali lagi nih dengan 101,3. Nah, hasilnya itu adalah 109,29. Oke, 109,29 dengan KPA. Kita udah dapet P1-nya. T1-nya, disini ingat, masih dalam Celsius. Nggak boleh, kita harus konversi ke dalam apa? Ke dalam Kelvin. Ditambah 273. Iya kan? Nah, 80 ditambah 273 itu 353 Kelvin. Dapat. Sekarang, data dari P2-nya sekarang nih. P2-nya itu 95 KPA. Nggak perlu dikonversi. karena udah sama nih sama yang ini. Kemudian, disini aja T2-nya, nah ini yang ditanya. Berarti kita tinggal masukkan persamaan P1 dibagi T1 sama dengan P2 dibagi T2. Kita pernahin. Kemudian P1 itu 109,29 KPA dibagi sama 353 Kelvin sama dengan 95 KPA bagi T2. Iya kan? Nah, karena satuannya sama. Nah, itu tadi fungsinya kita bisa kita mengkonversi menjadi KPA lagi. Ini bisa kita coret. Jadi, ini udah bisa kita bagi. Kayak gitu ya. Nah, tinggal kita bagikan. Ini kalau kita kita modalkan lagi T2 itu akan sama dengan 353 dikali 95 ya dibagi ini masih ada Kelvin ya disini dibagi 109,29 ini kali sana ini dikali ke sana kali silang yang ini kita kali ke bawah jadi kali silang kayak gitu kita akan mendapatkan kayak gini ya 353 dikali 95 dibagi 109,29 itu kita akan mendapatkan 306,84 Kelvin karena ditanya dalam Celsius tinggal kita kita ubah gimana cara ubahnya aku kasih tinta hijau aja T dalam Kelvin sama dengan T dalam Celsius ditambah 273 T dalam Kelvin yang ini 306 koma sorry ini 0 koma 84 T 0 Celsius tambah 273 nanti ya 306,84 dikurang 273 dia akan sama dengan T dalam Celsius gitu ya berarti berapa nih tinggal kita kurang dengan 273 hasilnya adalah 33 ya 33,84 derja Celsius hasil dari kita mengurangkan ini oke sekian dulu teori dari gaya rusak aku harap kalian mendapatkan pengertian secara menyeluruh nih tentang hukum dari gaya rusak oke selamat menikmati